Halo pemirsa TechInAsiaGames, ketemu lagi dengan Iqbal yang sedang mengunjungi Tokyo Game Show 2015. Saat saya sedang berjalan melewati area game smartphone, tiba-tiba saya dihampiri oleh seorang SPG cantik yang menawarkan saya untuk memainkan game berjudul Mirrors Crossing. Sebenarnya saya tidak tahu game apa ini, tapi karena SPG-nya cantik, ya saya ikuti saja. Dan setelah saya memainkannya, ternyata saya semakin tertarik dengan game ini. Karena gameplay di dalam Mirrors Crossing memadukan unsur-unsur game yang saya sukai, yaitu strategi, RPG, dan tentunya juga sedikit action. Saya ditugaskan untuk mengendalikan 3 hero karakter yang dapat menempati 9 kotak secara bebas. Secara visual, game ini bagus sih karena sudah dilengkapi dengan animasi yang halus serta jurus-jurus yang keren. Waktu saya tanya ke developer-nya kapan akan dirilis ke bahasa Inggris, sayangnya mereka tidak bisa menyebutkan. Karena mereka hanya berencana untuk melokalisasi game ini ke bahasa Korea, China, dan Jepang. Ya, saya sih cuma bisa berharap agar suatu saat kelak, Mirrors Crossing juga akan dirilis di Indonesia dan bisa dinikmati oleh gamer mobile di seluruh tanah air. Kalau kamu ingin tahu lebih banyak tentang game mobile, jangan lupa klik like dan subscribe ke channel Tech in Asia Games. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton!